Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama Papi kembar channel di perbaikan mesin dan otomotif Oke sore ini papi mau cek untuk unit strada tipe exit untuk tahun 2010 ya ini strada yang pernah papi cek untuk temen yang tahun 2012 untuk strada tahun 2010 ini dengan keluhan check engine nya kadang-kadang hidup temen ya kemudian untuk gasnya ini kadang-kadang tidak bisa digas untuk bagian gigi satu itu enak temen-temen ya gigi dua kadang-kadang tidak bisa digas dan gigi tiganya nah disini kita lihat untuk cek cek engine atau cek mesinnya dalam kondisi mati ya temen-temen ya jadi nanti kita cek menggunakan scanner sekaligus untuk perbaikan dan tune-up standar seperti biasanya Oke teman-teman sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe kemudian apabila teman-teman suka dengan videonya jangan lupa like dan share mudah-mudahan info yang papi kembar bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua Oke kita lanjut kita cek untuk bagian cek engine-nya nah untuk kondisi sekarang cek mesinnya temen-temen mati ya jadi kita starter dia Nah untuk kita starter cek engine-nya mati temen-temen jadi kita coba cek menggunakan scanner ya apabila datanya tersimpan maka akan terbaca oleh scanner seperti itu Oke kita pasang dulu untuk scanner-nya di sini mobilnya kondisinya normal ya untuk saat ini ya jadi kita kontak off kemudian kita lakukan pengecekan menggunakan scanner ini alat scanner yang murah meriah Alhamdulillah bermanfaat banget buat papi kembar ini Oke jadi kita kontak on setelah itu kita baca untuk keluhan pada unitnya Oke maaf teman-teman apabila suaranya terganggu ya jadi sini kita cek nah disini kode spon itu ada dua ya jadi kita coba buang aja ini pas ini nah disini ada kode font itu terdeteksi ada dua barusan ya Nah disini ada fuel system leak detected leak leak ya p0093 kita coba lagi nah disini p0093 teman-teman yang satunya p2413 p2413 itu exhaust gas resolution system performance Nah jadi disini ada dua penyakitnya teman-teman ya di EGR dan satu lagi untuk p0093 itu untuk SCP jadi untuk penyakitnya sudah ketemu teman-teman ya jadi nanti kita cek dulu untuk bagian EGR dan SCP nya seperti itu Oke ini jangan dulu dihapus ya jadi tapi mau lihat ada datanya nanti kontaknya di of dulu kemudian kita cek untuk bagian depannya Oke ini untuk unit strada triton tipe exit tahun 2010 ya ini dia mobilnya nanti tapi mau buka dulu untuk bagian kabinnya ya Oke untuk unitnya ini teman-teman untuk bagian-bagiannya masih sedikit apa namanya tuh bukan masih sedikit ya masih rapi dan bersih seperti itu oke teman-teman untuk bagian SCP ini berada di sini jadi untuk SCP nya berada di sini ya jadi nanti kita mau cek dulu untuk bagian soketnya ini penyakitnya tidak bisa dibaca seperti skandeler ya jadi kalau skandeler kita bisa baca untuk bagian SCP nya stuck atau problem pada sirkuitnya seperti itu oke teman-teman untuk bagian EGR nya sebelah sini nah apabila performa dia tidak bagus kemungkinan besar untuk motor EGR nya ini sudah sudah aus pada bagian eh apa namanya beras bagian dalam sini ya yang hitam ini ya biasanya seperti itu jadi kalau diganti ini seperangkat Insyaallah normal teman-teman Oke teman-teman untuk pekerjaannya untuk bagian SCP nya nanti ini kita lanjut ya jadi mau lanjut dulu untuk pelakukan pekerjaan seperti biasa ini jenap standar untuk bagian intake EGR toto body dan cek klep nya seperti itu jadi untuk penyakit triton ini terjadi pada ini ya untuk bagian SCP dan EGR SCP dia penyakitnya biasanya untuk digas itu kadang bisa digas kadang tidak bisa digas untuk mobilnya pada saat jalan ya jadi lampu cek ini hidup seperti itu oke teman-teman tapi mau lanjut untuk perbaikan yang lainnya ya jadi ini sekedar info dari pekerjaan untuk mengetahui penyakit pada mobil strada triton ataupun pajero pada saat ngadat seperti itu oke seharusnya untuk bagian cek mesin hidup ya menjadi masih tergantung masih untuk komponen masih bisa bekerja seperti normal jadi lampunya hilang seperti itu oke teman-teman lanjut ya mudah-mudahan info yang dari papi kembar bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua jadi disini papi akan cek untuk bagian jalur-jalurnya dulu untuk bagian wearingnya ya biasanya untuk bagian kabel yang terputus biasanya laut kalau tidak low-hack ya teman-teman jadi disini papi eh cek problem pada SCP nya untuk soketnya papi mau coba cek ya sebenarnya kalau untuk SCP ini harusnya soketnya kencang ya jadi harusnya kencang teman-teman nah jadi nanti papi mau cek untuk bagian soket dalamnya ini ya jadi soket dalamnya ini papi mau sedikit rapetkan supaya konteknya bagus nah untuk penyakitnya ini kadang-kadang ya teman-teman ya apabila dia mendapat getaran konteknya groundnya atau arusnya yang bermasalah kemungkinan besar bisa terjadi seperti itu penyakitnya tidak bisa digas bisa digas dan apa tiba-tiba dia gasnya hilang seperti itu oke ini papi nanti mau apa perbaiki ya untuk bagian soketnya papi rapatkan lagi menggunakan jarum kemudian untuk problemnya yang satu lagi itu pada EGR ya untuk EGR nya sudah papi buka teman-teman nah untuk bagian EGR nya sudah papi buka ya jadi nanti papi mau bersihin jadi untuk solusinya apabila EGR nya sudah problem ini harus ditutup sebenarnya ya jadi fungsi ditutup ini supaya pada saat rusaknya EGR ini takutnya dia membuka membuka terus tidak menutup seperti itu ya ditakutkannya jadi papi mau tutup untuk bagian EGR nya seperti itu oke teman-teman itu caranya ya dan infonya itu untuk teman-teman semua yang membawa mobil bajiro atau triton pada saat lampunya kadang-kadang hidup lampu ecek ini kadang-kadang hidup ya kadang-kadang mati kemungkinan besar penyakitnya berada di EGR tuh tapi kalau emang kadang-kadang hidup kadang-kadang mati lampu engine ceknya kemudian dibarengin gasnya kadang-kadang nggak bisa digas kadang-kadang bisa digas itu kemungkinan besar penyakitnya berada di SCP seperti itu oke teman-teman semoga bermanfaat ya infonya papi kembar jangan lupa tekan tombol subscribe like dan apabila videonya berguna lah di-share ya teman-teman ya untuk teman-teman yang baru hadir jangan lupa tekan tombol subscribe yang sudah subscribe tapi ucapkan terima kasih banyak Oke sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap posko selamat malam untuk semuanya selamat menikmati